Dinas Poliwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan sejak 3 Agustus 2021 lalu mulai merekrut pasukan penghibar bendera pusaka atau paskibraka di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Sebanyak 30 calon pasukan penghibar bendera pusaka Kabupaten Bangka Selatan mulai menjalani karantina dan latihan di Gorjunjung Besau. Jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2021 mendatang, Dinas Poliwisata Pemuda dan Olahraga telah merekrut 30 calon paskibraka Kabupaten Bangka Selatan. PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda mengatakan 30 calon pasukan penghibar bendera pusaka Kabupaten Bangka Selatan sudah menjalani karantina dan latihan di Gorjunjung Besau. Sebelum masuk karantina dan latihan, puluhan calon paskibraka ini telah diperiksa repit antigen dengan hasil negatif COVID-19. Karantina dan pelatihan akan dilakukan hingga 14 Agustus 2021 mendatang dan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya seperti pengukuhan, upacara penghibaran bendera 17 Agustus 2021 pada pagi hari dan upacara penurunan bendera pada sore hari. 30 calon paskibraka Kabupaten Bangka Selatan ini dilatih oleh TNI dan Polri, serta didampingi oleh Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan. Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Sementara itu, dari enam orang yang ikut seleksi paskibraka provinsi, sebanyak empat orang pemuda-pemudi terbaik Bangka Selatan terpilih untuk ikut pelatihan paskibraka di tingkat provinsi. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno Ainews melaporkan.